Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, selamat berkabut Asik, ini saya berada di jalan Kartosuro ke Solo teman-teman Nah, kalau ke sana itu ke arah Kartosuro atau ke arah Jogja Ini saya menggunakan motor Vario, eh, mohonnya mbak aku Yuk, sekarang kita keling Di kota Solo Ada yang tahu enggak Kenapa dinamakan Solo teman-teman Karena sebenarnya dulu itu namanya Surakarta ya Zaman Belanda dulu kok Saya juga enggak begitu paham sih Cuma dulu pernah diceritani Saja sama mbak Terus baca-baca di internet juga sih Nih, kita sudah sampai di Solo Square teman-teman, sebelah kanan ini Ini adalah Solo Square Saya tahu dulu sebelum ada ini sama ada ini Di kiri ini ada Apa namanya, Komando Resort Militer Apa ini? Mbak Kumbia nangkini ya Tali sih Kiri ke Purwadadi Surabaya, lurus ke kota Solo Safari Wonogiri, kita lurus teman-teman Kita akan menikmati Sebenarnya kan ini udah jam 6 ya Udah jam 6 pagi nih Jam 6 lebih Tapi ternyata masih kabut Ini tadi saya mau keluar tuh jam 5 Lalu karena mau keluar jam 5 setengah 6 Ternyata masih kabut Saya santai-santai dulu Nah, terus kalau teman-teman ingin ke Stasiun Purwosari ini sudah ada perubahan Ya, disini sudah ada flyover Itu ambil yang paling kiri teman-teman Atau yang kiri Nih, kalau misalkan mau ke stasiun Purwosari Karena kemarin saya berhenti di stasiun Purwosari sih Uh, ada logo-logo Ada icon-iconnya teman-teman Stasiun Solo Purwosari itu sebelah kiri sini Di bawah ya Kalau lewat atas itu lurus Jadi ini dulu nggak ada flyover ini Dulu Tapi sekarang udah ada ya Udah enak Jadi kalau dulu kalau mau ke sana itu Harus melewati sepur Kalau sekarang enggak Nih, stasiunnya ada di bawah sini teman-teman Untuk stasiun Purwosari Nah, Mas Niko Kok kuluyuran sampai sini? Iya Mau mulai nangkelatan teman-teman Sampai mau ke Jogja Sendiri aja ini Biasa kalau motovlog saya sukanya sendiri Seperti ini Nah, itu motornya siapa? Motornya mbakku Saya kemarin ke sini naik kereta Turun di sini Nih, stasiun Purwosari ini Nah, ini stasiunnya di sebelah kiri ini Wah, enak teman-teman Terus saya nginepnya di deket-deket sini lah Di Aston sini Nah, ini Tapi kita nggak bisa melihat Apa namanya Langitnya Kemarin itu cerah Terus sorenya hujan Malam Sampai malam hujan Terus banget teman-teman Di Solo sendiri itu Ada beberapa Tugu ciri khasnya ya Ada tugu keris Terus tugu apa lagi itu Banyak Di sini ada PLN Di ini Aston Saya nginep nang Aston Ini teman-teman Dapat Anu Promosekoticket.com Mau ini Pengennya nang hari Sekiannya Tapi kebak ternyata Awalnya mau tidur di rumah Babu kuning Jakarta Yowis Turun di hotel Ini ada Salah view Kalau esnya hilang Jadi I love you Asik Ini biasanya katanya Di sini itu untuk Untuk apa Ngombali cewek Hotel ini Salah view Esnya hilang Jadi I love you Asik Dan di sini kemarin Macet banget Masuk yang ini Macet sampai sebelumnya Flag over Kita pelan-pelan aja Karena di tengah kota Kita akan menikmati Di sini Dan saya baru pertama kali ini Vlog naik motor ya Di Solo Dulu naik mobil Tapi kurang sip Ini kita Perbahuri lagi Sekarang Bulan Februari Tahun 2023 Lainnya Rail Sepur Teman-teman Ada yang tahu Sepur yang melintas Di sini itu Namanya kereta api apa Silahkan tuliskan Di komentar ya Ada RS Kasih Ibu Masakit Kasih Ibu Kikini Bian senaranya Tilek Mas pun Deku Dulurku ini Kita kalem-kalem saja Jadi kota Solo itu Seperti ini Jadi Cikal bakal Kota Solo itu Namanya kota kerajaan Teman-teman Sama seperti Jogja ya Di sini ada namanya Surakarta Teman-teman Nama kerajaan dulu itu Terus terotak di Desa Salah Kok ngerti masih kok Yuk mau Sik tas moco Google Tapi daripada Saya salah nanti Silahkan teman-teman Baca di internet ya Ini ada Botel Grand HAP Grand Textile Silahkan baca di internet Tuh Tak tunjukkan sekilas ya Ini ada Pizza Hut Dekat Bendungan Solo Sebenarnya Kalau saya nyebut itu Solo sih teman-teman Bukan Solo ya Nganggu A A tapi nganggu Hono Atau Coroko itu loh Solo Tuh ini Ada Ada Bis Batik juga teman-teman Di sini ada Sekolah Batik juga ya Aku mau moco Sekolah Batik Oh kemarin Ini ada RSGM Sulastri Di Solo itu juga Salah satu Julukannya adalah Terkenal dengan Kota Batik Teman-teman Nah Di sini ada Yang namanya Solo Grand Mall Ini juga salah satu Yang terkenal juga Solo Grand Mall Di Solo itu juga ada Solo baru teman-teman Tapi letaknya agak Di selatan sana ya Agak jauh Biasanya kalau mau Pulang ke Klaten itu Kalau Dulanang Solo itu Lewatnya Solo Grand Mall sana Lajur khusus BST Lintasan kereta api lah Kan berarti kan Lintasan ini aktif teman-teman Cuma pas diambil video ini Cepurnya gak ono Wah asli ini Vibesnya ini Kalau misalkan Rebangkan drone Wah keren Saya tuh tadi malam Nyari-nyari di internet ya Lokasi mana Kira-kira yang Bagus Untuk di Apa Diambil dengan video drone Belum nemu Wonogiri Solo baru Kanan Karena kita gak akan Ke Solo baru Kita lurus ke arah Keraton ya teman-teman Kita berhenti dulu Wah disana ada tulisan I love Solo Disitu kok stadion Ada lampu-lampunya itu Di atas sana itu Lapan bal-balan Wah ada topengnya juga ini Wah ada topeng Cerekas kota budaya Apaan ya sini itu Wah disitu kayak Malang Heritage Asik ya kok alek sih Malang itu Baru saja Di apa namanya Dipasangi Model-model Heritage Di kota-kota lainnya sudah Ya kayak Solo Jogja Semarang Kota Lama Jakarta Itu kan udah lama Gak apa-apa sih Nih Suasananya Wuh Sahduh Asik tenang nih Kira Hati-hati Kereta api Kenapa dinampakan Kereta api Karena keretanya Berbahan Bakar dari Api Enggak sih Kang Nih Pengadilan Negeri Surakarta Ada Bank BRI Kita santai-santai Teman-teman Akhirnya Mas Niko Yang aslinya Kelaten Nge-vlog di Solo Asik Kartosuro Kartosuro disana sih Wongsan Nginepnya di Apa namanya Di Aston Soalnya Aslin aku harap Gomotor ibuku Tapi STN kan Digawo ibuku Nang Jakarta Ya wis Rasido Ini jilang Bakku Nih Ada Danar Haji Hadi House of Danar Hadi Kita lurus terus-terus dulu ya Teman-teman ya Nanti untuk Belok kanan-belok kanan Atau lewat jalan yang lainnya Nanti setelah kita Keliling-keliling Di sana nanti Di depan sana Ada tempat yang bagus Mungkin rame juga ya Terus nanti endingnya Kita akan coba ke Manan Stadion Manan ya Nanti kita akan coba Nge-vlog di sana Cuma katanya di sana tuh Car free day hari Minggu lah Sekarang hari Sabtu Ada Sentral Agung Sayangnya masih pada tutup Nggak apa-apa Nanti tak buatkan Kalau misalkan Sudah pada buka Ya buka ini Rodo awan soal Jam Songo Jam 10 Biasanya Ya aku sudah Perjalanan menuju ke Jogja Nanti rencana ke Boyolali dulu Karena belum pernah tak explore Yang Boyolali Katanya tambah bagus sekarang Ini yang mau beli Dahaju Oh nggak ding Spare parking Ada lampu merah lagi Koyok enggak belitar Lampu merah oke banget ya Ada toko Keraton Kasunanan lurus Balai Kota lurus Solo Safari lurus Pura Mangku Negaran Kiri Pasar Legi kiri Karena di sini tuh Di Solo tuh ada 2 keraton Jadi di Solo sendiri tuh Ada 2 keraton Ayo tadi udah tak sebutkan Apa teman-teman Yang ada di papan Petunjuk arah tadi loh Silahkan tuliskan di komentar Terus bedanya apa Yo Tak bedai Terus Apakah dulu perang Atau gimana Yo Ataukah sama-sama melawan Belanda Penjajah Silahkan tuliskan di komentar Asik Kamu buat bank Ini ada Megdi juga di sini Ini yang memang Ini yang saya Apa namanya Ajak keliling-keliling Ini hanya jalan-jalan besar Saja teman-teman Ini kalau mau ke Soekarjo Wonogiri belok kanan Aduh Asem Abang Meneh TT Golden United United Abang Meneh teman-teman Kan yang belitar Sudah hijau Wonogiri Lurus Atau kita nge-vlog ke Wonogiri Sekalian Mumpung di sini Sini Wonogiri Paling berapa ya Setengah jam mungkin Setengah jam sampai satu jam Tidak ada sih Konen yang ngebut Suasana ini Vibesnya pagi hari Ketika banyak kabut Tapi ini Tidak ada kabut Kelihatan Anunya Anunya Apa namanya Kelihatan langitnya Paralel Ini ada Bang Jateng Sudah ada Tuguh itu di depan sana Tuguh apa Gak ngeti aku Oleh ngedron gak ya Dari sini ya Kadang-kadang Berapa tempat itu Tidak boleh untuk ngedron Boleh kalau gak ketahuan Menjaga ini Oh Patung Ayo ada yang tau gak Itu namanya patung apa Kalau gak salah itu Kanan itu kelewar Pasar kelewar ya Ke kanan Keraton kasunanan Kiri Kita ke kiri dulu aja Ke arah keraton Ini ya Sana itu pasar kelewar Marah ke Apa namanya Ini ada Batu andesit Asyik langsung kelingan malang Aku Ini solo MPP Jendral Sudirman Ini ada Bangku Kaupin Ada pos Indonesia Jadi kayaknya Disini tuh memang Bangunan heritage ya Kita lihat dengan Cet-cet Bangunan itu Bangunan-bangunan lama ini Bangunan heritage Zaman Belanda Yang memang kerajaan sih Mangkut negaran kiri Benteng Vans tersebut Kanan Kita kemana ini teman-teman ya Kita coba ke kanan dulu lah Ke kanan dulu ya kita ya Kita coba ke kanan dulu Jaksaan Oh ini Ini ada Balai kota Surakarta teman-teman Kiri Kiri balai kota Surakarta Oh ini ada apa ini Hari jadi ke 278 kota Solo Tahun 2023 Wuh anek Kayak ngini rek Kota Solo Asik Wuh kayak gini Gedung parkir Ketandan Sana lurus Kita pokoknya Hubung-hubung Habis ini saya tak berhenti dulu Gelok peta Seperti biasa Ini pasar apa teman-teman Ada yang tau Silahkan tuliskan di komentar ya Kawasan tertip Lalu lintas Asik Tapi Sengorang gue helm Ya oke Wih Suasana Kita tak berhenti dulu Kita lihat peta dulu Jadi ternyata teman-teman Kita udah sampai sini ya Ke bablasan saya tadi itu Tujuannya ke sini Ke keraton sini ya Nih keraton sini Berarti kita putar balik Terus kemudian Kita akan menuju ke sana Ke arah selatan Karena ke sana itu Sudah mengarah ke arah Surabaya Ke kanan ya Surabaya Ke arah UNS Universitas Surakarta Apa namanya 11 Maret ya Terus kemudian Solo Safari Kita kembali aja Kita ke Ketengah kotanya saja Oke kita sudah muter Dan kita akan menuju ke Apa namanya Ke keraton Biasanya saya dulu pas Sama istri Sampai di sini Itu Belianu teman-teman Beli Daud Di keraton Keraton Surakarta ya Mangkut Negaran Coba Mangkut Negaran Sampai Paku Alam Asik ini foto-foto ini Asik masa ini Biasanya street photograph itu Duitnya ya oke loh itu Solo Solo ngawi ini Wah foto-foto disana itu Balai kota Surakarta Ditulisannya Solo Solo Wah disini Bagus Pohonnya banyak ini ya Jadi untuk jalan kaki itu sejuk Ini di Jepang masih agak Pohonnya tetap sejuk Yang suhu ini ya dingin Ini apa ini Ini acara ini Ini panggungnya teman-teman Aku Cek betah Pariwisata ke keraton lurus Oke kita lurus ya Kita akan coba Angkotnya ngangguhanu Nganggu batik teman-teman Angkotnya nganggu batik Oh 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 Kita lurus Kita masuk di kawasan keraton Dan disini murni Nggak boleh ngedron ya Nggak boleh Rasa ngedron Rasa macem-macem Pasar batu mulia Ini kiri Parkir mobil Pasar klewer Oh Pasar klewer sebelah sana teman-teman Kanan sana ya Pasar klewer itu Kita muter aja disini Tuh Ini Alun-alunnya teman-teman Terus ini Arap nang Jeruk Apa namanya Di dalam Uh becak ini Ya mau langgar Arus ini Pranoto Ipung Optik ipung Ya mirip-mirip Jogja ya Di alun-alun Jogja Maksudnya ya Vibsnya Karena di kawasan keraton sih teman-teman Wih aneh manuk Cuma di Jogja sana Didekati Keraton yang dekati Dengan Malioboro Bersih Ya sama sih Ini juga ada yang nyambut juga Cuma Di sana ada Apa namanya Kayak pusat kulinernya itu Bagus Ini di sektor Pasar Kliwon Teman-teman Nih Sana tuh Pasar Klewer Nanti kita lewat Pasar Klewer ya Ini kita Masuk di Kawasan Keraton Hasik Keliling-keliling Di Keraton Solo Surakarta sih Mangkun Negara Nah Ini anak Yang Keboireng itu Kira-kira Kebo putih Kebo bule ya Itu dimana teman-teman Mungkin ada yang rumahnya Solo Silahkan tuliskan di komentar Kita muter aja loh ini Nih kalau masuk keraton Nih kiri sini tuh masuk keraton Nggak usah masuk Kita Muter-muter aja Kiri tadi teman-teman ya Masuk keraton Ini kita muter-muter aja Ini parkir umum nih Parkirnya disini Bisa nih masuk Pasar Klewer tuh Kiri ini teman-teman Ini tulisan itu Pasar Klewer Biasanya dipakai untuk Kekulaan teman-teman Dulu saya seneng Ini dijak ibu Kekulaan Dulu tuh Dodolan Kelambi juga Parkir basement Pasar Klewer Kiri Drop penumpang Pasar Klewer Hasik Paku Buwono 10 Toko Susan Karena masih pagi Mas Niko tuh Sukanya nge-vlognya pagi Pasar Klewer Kenapa mas Niko Ya karena satu sepi Jadi video tuh Nggak terjeda oleh Berhenti Karena macet Yang kedua tuh Nggak panas Jadi tuh Enak kita Pemandangannya tuh WC nge-vlog juga enak Yang nonton juga enak Ini spesial kualitasnya 4K 60fps KRM Sush Kospin Jasa Nah kira Tapi kabelnya masih banyak Surabaya Kanan Kiri Jakarta Yogyakarta Lurus Kita lewatnya mana ya Lurus aja ya Nek Doro Rek Doro Kumbien Warnone Abu-Abu Iren Mene Kumbien aku Senangnya Keplakan Doro Oh ini Jalan Kembar Temen Kesana Nggak tau Kembar berapa ini Kembar 2 Atau Kembar 3 Ada yang tau Keplakan Doro Itu apa temen Kalau ditempat saya Namanya Keplakan Doro Atau Balap Doro Jadi Doro Atau Burung Merpati Yang Laki-laki Yang Jantan Itu dikeplek Dengan Burung Yang Ketina Nah ini kita Lurus ya Oh ini Aku Aku Tukuh HP Tukuh HP Tukuh ini Oke Kita lurus dulu Aku Tukuh HP Tukuh HP Tukuh ini Temen Tukuh HP Tukuh HP Tukuh HP Tukuh HP Tukuh HP Ini Mas Sandi Wien Dan Hadi Ini Putas Solo Ya kayak gini Sekarang kita menuju ke Manan Ke Stadion Manan Nanti akan saya coba vlog disana juga Ini video ini agak panjang Karena Muter-muter gak jelas pokok ya Saya tuh walaupun orang Kelaten ya Lama di Kelaten Cuma Jarang main saya itu Jarang dolan Jadi gak begitu hafal Untuk jalan-jalan Selain di Kelaten Di Kelaten ya hafal Wish Mau main Kelaten Saya tak berhenti dulu Lihat peta Biar gak terlalu Nyasar jauh ya Oke kita lurus Ini pasar apa ya Gak ngerti aku ya Ya kurang lebih Kota Solo tadi Pusatnya ya itu tadi Temen ya Karena kita udah memasuki Ke pusat pemerintahan juga Tadi di Balai Kota Balai Kota Solo Kota Surakarta ya Jadi Plat Plat Nomor kendaraan tuh Disini tuh AD Mulai dari sini Solo Wonogiri Boyolali Kelaten Itu AD Sampai Seragen ya Sampai Seragen tuh AD Ini ada Toko Mas Semar Oh kok enang Kelaten Enang Kelaten juga ada Toko Mas Semar ya Semar Semar Dulure Gareng Petruk Bagong Kalau ngilingi Jaman-jaman kecil dulu tuh Wah Jadi kayak histori Sejarah kayak gitu tuh Diajarkan tenanan gitu loh Nek saya tuh gak tau sih Untuk kurikulum yang sekarang itu Saya kurang tau Seperti apa Ini ada Bis-bis Ini tadi Ini ada Soto Kuali Kemarin tuh sebenernya Saya gak niat Nginap di Solo Sebenernya gak niat Nginap di Solo Karena Itu tadi ada Beberapa faktor Yang saya harus Nginap di Solo Akhirnya saya nginap The Garden Switch Hela Coffee Asik Ini kita belok ke kanan ya Sudah ijo Disini tuh basisnya PDI berarti teman Pak Presiden kan dari sini ya Pak Jokowi Dulu kan Wali kota ini Solo Terus Dulu tuh Masalah apa ya Besok tiba-tiba Dari Gubernur Jakarta Terus Dari Presiden Itu Yang jenengi rezekinya Uang ya Rezekinya Garis takdir Oh ini yang tadi Teman-teman Ternyata kita melewatinya Ini ada museum Keras ini 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 lampunya Kayak gini Bagus Tinggi Resik Kanan kiri Sama teman-teman Bagus ya Oh deketin stadion Tadi tuh Tapi ini Ini Terbangkan Terus Masih Apa namanya Masih Masih Gelap Kita sampai sini lagi Aku bingung Malah salah Dalan aku Kita Kita Ke kiri Sini Ini ada Stadion Manan Kiri Kita belok Kiri Sini Karena ini Tadi sudah Dilewati Jalan Pokok Mbusuk Mbusuk Wish Kampanye Salah satu Salah satu Makanan khas Di Solo Itu adalah Nasi liwet Tadi malam Saya makan Nasi liwet Jadi nasi liwet Kayak nasi uduk Eh bukan nasi uduk Yang mirip Tapi beda Ada sayurnya Pake kuah Juga Sayur Apa Asli Daripada Apa Namanya Wih Nih Belok Sini Satu Bingung Ini Bahwa Apa Namanya Maps Google Maps Kita melihat Google Maps Kalau ada yang komen Nggak boleh main HP Iya Iya Mohon maaf Berhenti dulu Ini tadi kan berhenti Berhenti juga Kita malah Belusuk Belusukan Tekan Kini Ya Kayak Ini kan Tadi kan Satu arah Soal Tapi Berpikir itu Belok kiri Boleh Ya boleh sih Sebelum jam 6 pagi Karena setelah jam 6 pagi Itu Nggak boleh Dia satu arah Stasun balapan Manahan lurus Stasun balapan Kanan Eh Iya Kiri Manahan Bandara Soekarjo Wonogiri Kiri Kiri Rumah dijual Rumah dijual Bengin sih aku Manahan kanan Rumah dinas Wali kota lurus Karaton Kasunanan Kurus Kita kanan Karena disuruh ke kanan Karena sana itu Satu arah lagi Teman-teman Wah Jalan Cilik-cilik Dihianati Dihianati Jadi di Solo sendiri tuh ada yang namanya kebun binatang juruk teman-teman ya. Taman apa gitu namanya juruk. Ya dulu biasanya kan kesana. Nah ini gak boleh kanan. Yowis kita puter balik dulu teman-teman ya. Nanti tak sambung lagi videonya. Yowis kita belok kanan. Lewat apa namanya. Lewat hotel lagi ya. Lewat jalan yang tadi lagi aja. Malah lebih enak nanti jalan utamanya. Ini tadi malah muter-muter gak jelas. Nah itu di depan sana tuh ada hotel Aston yang kita tadi. Suasananya seperti ini teman-teman. Kan gak tambah grimace ya. Tunggu pak kabutnya tambah tebal ya. Ini udah jam setengah tujuh. Harusnya panas sih. Tapi ternyata semakin sini yow. Kabutnya semakin tebal. Nah saya tuh gak bawa drone aerial. Cuma bawa ini drone racing ya. Rencana saya besok mau puncak ke Gunung Merapi lagi. Moga-moga aja gak hujan gak kabut. Terus puncaknya itu jelas ya. Semoga teman-teman. Tentang nyoba drone. Kekuatan sinyal drone-nya. Tapi ya saya yakin bagus sih. Kemarin 6 kilo ke Madura itu bagus kok. Dari Surabaya ke Madura. Mantep kok. Nih manahan kanan. Balapan. Saya enaknya nanti. Enaknya lurus aja teman-teman ya. Enaknya lurus aja wis. Dari lewat jalan anu. Jalan yang apa namanya. Yang beneran. Ya ini juga beneran sih. Maksud apus-apusan. Salah view. I love you meneh. I love you meneh. Kita lewat atas lagi. Sebenernya belok kanan tadi juga bisa. Cuma kan nekuk. Saya pengen kesana aja. Lewat sana. Yang jalurnya itu lurus. Nanti kita bisa melewati. Stadion Manahan. Terus nanti endingnya di Manahan. Saya mau cari. Sarapan di Stadion Manahan. Nah nanti videonya akan saya lanjutkan. Di episode Stadion Manahan Solo. Kok boleh masuk ya. Saya pengen lihat dalam stadion. Semalam tuh saya tanya sama. Sama super Grab. Yang saya mau ngambil motor ini ya. Itu tanya mas. Masuk ke Stadion Manahan. Boleh gak kaya. Boleh mas bayar. Cuma yang rame biasanya hari Minggu. Kalau hari Sabtu. Karena masih. Belum ada car free day. Kalau Minggu ada car free day. Katanya sih gitu sih teman-teman. Wuh. SMA Batik. Oh ini teman-teman. SMA Batik. Surakartai. Lagi ketemu. Tadi kan mulai videonya kita dari sini teman-teman. Ya ini dari sini lagi. Tung tak tung tak tung. Taktung. Kampus Batik. Ini dulu jalur. Ini jalur bis. Eh salah teman-teman ya. Di sini itu jalur bis ini. Dari terminal Tirtonadi. Ini kalau lurusannya tuh bisa tembus ke terminal Tirtonadi. Ke arah Surabaya. Tembus ke UNS tadi. Ke mana. Ke Keraton sana tadi juga bisa. Tapi lewat jalur bis ya. Jalur apa. Trap-trap. Jalur bis. Gede-gede. Geri Adahar. Geri Adahar. Sob buntut solo. Weh. Solo udah buntut rek. Weh. Banyak yang sepeda ane. Nah ini. Ini koyok nang ane yo. Koyok nang dataran tinggi. Jam segini masih banyak kabut. ya karena cuaca tadi malam hujannya terus banget sampai malam, ya untung aja pas saya ambil motor ini di Klaten kan ambil motornya di Klaten ya untungnya gak hujan teman-teman, wis cerah wis terang ini naik taman-taman disini, ini ada bisafari, ada lagi safari darmaranya, asik ALS, wah dulu tuh saya kenal apa namanya ngerti, jeneng-jeneng bis waktu kuliah itu, diboborkan ini muda kan mesti numpah bis ya maka kereta gak enak dulu, ini sekarang enak ini kita belok kanan teman-teman kita mengarah ke stadion wah, ngerak kayak ini, abangnya suai banget buat ini sih ini kalau ke kiri ke arah bandara teman-teman ke arah Kartosuro, ke arah De Cholomadu nanti mungkin coba tak nge-vlog De Cholomadu, ini gak kesel ya mau cuma jalan-jalan ya oke, sudah hijau anjerm, wah yeeeh kita udah sampai di stadion mainan oke teman-teman, videonya tak akhir sampai disini ya setelah kita tadi, berusuk-berusuk gak jelas ya, intinya cuma di Kota Solo sih sementing kita jalan-jalan di Kota Solo naik motor pagi hari vibes-nya seperti ini, suasananya mantul banget nih, habis ini kita lanjut videonya kita coba cari sarapan disini karena memang bukan, apa namanya bukan, bukan hari Minggu sih mungkin gak begitu rame ya untuk jalan kakinya oh, depan sana itu stadionnya ya ada Brimob Batalion C pelopor wah, abang meneh kayak gini nah, abang bisa untuk muter-muter sana di depan sana itu di depan sana itu juga ada flyover juga teman-teman baru juga ya kita coba mepet ke kiri ya kita mepet ke kiri kita coba wah, parkirnya kau wabak rek rame banget nih, stadion Manahan kiri loh, ini ada air mancurnya ini dilarang parkir dilarang anu parkirnya lewat kono ya coba kita muter dulu habis itu nanti kita lanjut suasana di stadion Manahan nih ada Soekarno Dedication of Life asik, luar biasa saya tak benti dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Niko Channel cekik bro asik oh iya nak trek-trek kan apa kira dilarang parkir jadi saya tidak selamat menikmati tidak